Oh iya paduka kadang suka penasaran gak sih sama kehidupan rumah susun di ibu kota Nah hari ini aku mau ajak yang mulia, menelisik, dan menelusuk lebih dalam sampai ke celah-celah Bangunan yang tujuan dibuatnya untuk menjaga pemukiman atau perumahan kamu di sebuah kota Ya harusnya pemerintah lebih berguna mengurusi kondisi seperti ini Daripada mengurusi bansos buat korban judi online atau kebijakan tapera, refux Nah pertama ini aku menyambangi rusun yang parasnya berwarna cerah merekah Dengan sangat antusias, aku pun menampakkan lantai bersisik noda Dan melewati tembok-tembok muram dihempas kejamnya ibu kota Sinar mentari pun napas sayu menembus lorong-lorongnya tersampir sandangan ala kadarnya merangkul hangar-hangar tua Pencahayaan disini lumayan terseguk-seguk lemang bagi kunang-kunang Menghembuskan nuansa-nuansa kebibangan akan sebuah kehidupan Satu kamar ini aku ditawarkan paduka seharga 1,7 juta untuk satu bulannya Nah seribu makna tersulut menimbulkan tanya ketika sang mata dihadapkan loteng-loteng pating belarah susunannya Jangan tanyakan lift ya bu ginda seperti di rumah para seleb ibu kota Lift disini digilir penggunaannya, jadi kalau naik tangga itu sudah biasa Nah yang mengejutkan ruang terbuka terawat sempurna memantik anak-anak bercanda gurau menikmati masa kecilnya Coba adakah dari kalian yang suka mengeluh cinta? Coba deh tinggal disini selama satu dasar warsa Kedua ini aku agak mingser dikit ke daerah petamburan Jakarta Rumah susun ini nampak merona warnanya, yuk coba kita lihat ya bu ginda isinya Ditawarkanlah aku satu kamar tipe studionya, kalau gak salah ini 2,1 ya harga sewanya cinta, gimana menurut anda? Jika kita mengamatinya, rusun ini lebih luas dan lumayan tertata Namun suasana seperti latar belakang film Jackie Jane masih sangat kental aromanya Tapi satu yang jadi aku bertanya-tanya walaupun seperti ini keadaannya Namun banyak mobil kelas menengah ke atas banyak terparkir manja Adakah yang mau tinggal di rusun ini paduka? Coba komen ya